Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini kita akan membahas teman-teman berita teraktual terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik kali ini yang akan kita bahas mengenai para petinggi dari koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau kami ini mendirikan partai baru yaitu partai Masumi jadi disana ada Pak Ahmad Yani sebagai salah satu pelopor pembentukan daripada partai Masumi nah teman-teman kalau kita ingat Masumi ini kita bisa flashback ke belakang dulu bahwa Masumi itu sebenarnya didirikan pada tahun 1943 jadi sebelum Indonesia Merdeka sebenarnya sudah ada Masumi tetapi pada waktu itu Masumi belum menjadi salah satu peserta pemilu karena pada waktu Jepang memang tidak ada pemilu adanya setelah Indonesia Merdeka jadi tahun 1943 Masumi memang sudah ada karena Jepang menganggap bahwa Masumi ini adalah salah satu sepaling partner dalam politik di jaman Jepang jadi Jepang menganggap Masumi adalah sebagai lawan politiknya kemudian teman-teman seiring perjalanan waktu setelah Indonesia Merdeka maka Masumi ini berubah menjadi partai politik yaitu tepatnya pada 7 November 1945 jadi menjadi salah satu partai politik dan ketuanya kalau tidak salah adalah Pak Natsir jadi Natsir muda ini menahkodai Masumi kemudian teman-teman pada tahun 1955 Masumi ini ikut menjadi salah satu peserta pemilu tahun 1955 dan Alhamdulillah suara Masumi cukup besar pada waktu itu bahkan partai Islam terbesar waktu itu adalah Masumi Nah Tadul Ulama ini juga menjadi salah satu peserta pemilu ini suaranya kalah dibanding dengan Masumi tetapi Masumi kalah dari PNI karena PNI ini patronnya atau tokohnya ini adalah Pak Insinyur Soekarno yaitu presiden pada waktu itu menjadi salah satu ikon dari PNI sehingga PNI menjadi partai terbesar Nah teman-teman kalau kita lihat ini informasi dari mozaik Majelis Surah Muslimin Indonesia atau Masumi tahun 1937 mulanya adalah Majelis Islam ala Indonesia MI AI yang dibentuk pemerintahan kolonial sebagai wadah organisasi-organisasi Islam jadi 1937 ini Belanda menjadikan MI AI yaitu sebagai wadah organisasi Islam pada waktu itu kemudian 24 Oktober 1943 Jepang membubarkan MI AI dan menggantinya dengan Majelis Surah Muslimin Indonesia jadi Jepang itu yang akhirnya membentuk Majelis Surah Muslimin Indonesia yang disebut dengan Masumi kemudian 7 November 1945 Masumi berubah menjadi partai politik pada Kongres Umat Islam di Yogyakarta kemudian 1952 NO menyatakan keluar dari Masumi dan menjadi partai sendiri jadi 52 ini NO memisahkan diri menjadi partai sendiri yaitu partai Natatul Ulama sehingga Masumi ini kehilangan satu organisasi Islam yaitu Natatul Ulama kemudian 1960 dibekukan Soekarno karena tokotok terlibat pemberontakan PRRI jadi 1960 itu berakhirlah Masumi partai Masumi karena diubarkan oleh Pak Insinyur Soekarno dan sampai sekarang baru muncul lagi partai Masumi baru yang dideklarasikan yang dideklarasikan 7 November 2020 oleh para deklarator dari kami nah apakah Masumi ini adalah identik dengan kami tetapi kalau saya melihat ini tidak identik karena kami beberapa kali dikatakan oleh Pak Gadot bukan partai politik dan tidak akan menjadi partai politik kalau kami berubah menjadi partai politik Pak Gadot, Pak Adin akan keluar dari kami jadi kami bukan partai politik nah kalau disandingkan misalkan kami dengan Masumi ini memang tidak tetapi memang bukan embryo dari kami kemudian mendirikan Masumi karena Masumi sudah ada sejak pemerintahan Jepang pada waktu itu yaitu 1943 jadi 1943 kemudian lahir sekarang adalah partai Masumi dan tentunya diharapkan akan menjadi salah satu peserta pemilu di tahun-tahun yang akan datang nah berarti kita melihat sudah ada beberapa partai baru yang muncul yang pertama adalah partai gelora yang dimotori Pak Fahriam Zaanismata kemudian ada partai umat yang kemarin disampaikan oleh Pak Amin Rais kemudian yang ketiga ini adalah partai Masumi yang dideklarasikan oleh tokoh-tokoh dari kami nah yang menjadi pertanyaan sekarang adalah kenapa muncul partai-partai baru dan ini tentunya akan ikut dalam kontestasi di tahun 2024 mendatang sebagai peserta pemilu kenapa banyak partai baru nah ini tentunya masyarakat yang menjawab kalau masyarakat sendiri banyak pilihan partai-partai yang ada ini silakan dipilih partai mana yang cocok kalau cocoknya dengan partai baru silakan memilih partai baru kalau ingin cocok dengan partai lama tentu memilih partai yang sudah ada jadi banyak pilihan akan semakin baik jadi masyarakat bebas memilih partai mana yang tentunya disukai nah teman-teman terkait itu semua kita bacakan sebentar terkait pendidikan partai dari Masyumi ini saya ambil dari CNN Indonesia teman-teman petinggi kami deklarasikan pembentukan partai Masyumi besok besok berarti beritanya kemarin Jumat berarti hari ini teman-teman kita baca beritanya Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia kami Ahmad Yani menyatakan akan menggelar deklarasi pembentukan partai Masyumi di gedung Dewan Da'wah Jakarta Pusat Sabtu 7 November 2020 besok berarti hari ini teman-teman hari ini tanggal 7 deklarasi partai baru tersebut bertepatan dengan hari ulang tahun ke-75 partai Masyumi yang sempat didirikan tahun 1945 silam jadi besok insya Allah dalam rangka 75 tahun partai Masyumi yang pernah didirikan tahun 1945 besok itu rencananya akan dideklarasikan untuk melanjutkan perjuangan tadi kata Yani kepada cnnindonesia.com Jumat 6 November 2020 jadi ternyata sudah ada 75 tahun yang lalu teman-teman partai Masyumi yang sempat dibekukan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960 ini lahir kembali menjadi partai Masyumi yang baru sebenarnya kemarin itu sudah ada identik dengan Masyumi yaitu BBB Partai Bulan Bintang yang diketahui oleh Yusriel Ishamahindra tetapi itu pun tidak bisa mendongkrak suara partai BBB menjadi lebih besar karena dari pemilu ke pemilu pernah BBB itu punya wakil di DPR RI yaitu 13 kursi tetapi pemilu berikutnya ini merosot merosot dan sekarang tidak ada wakilnya di DPR maka salah satu solusi untuk kembali kepada Masyumi adalah mendirikan partai baru yang sama dengan partai yang didirikan tahun 1945 yaitu Partai Masyumi kemudian teman-teman Yanni mengatakan biaya-nya juga akan mengumumkan nama-nama yang menjadi anggota Majelis Suro Partai Masyumi ia menyatakan lebih dari 50 tokoh yang berasal dari latar belakang ulama intelektual aktivis bersedia untuk bergabung menjadi Majelis Suro Masyumi Yanni menyatakan Majelis Suro akan menjadi struktur tertinggi pengambilan keputusan partai dan berhak untuk memilih ketua umum nanti Masyumi ini adalah sistemnya sistem Suro jadi sistemnya itu ditingkat para ulama dan tokoh bukan di eksekutifnya jadi yang akan dibentuk dulu adalah Majelis Suro Majelis Suro ini bisa membentuk ketua umum dari partai Masyumi nah ini menarik karena ada partai baru tentu semakin banyak partai semakin banyak saingan bahkan kalau kita lihat beritanya partai Masyumi ini juga meminta beberapa tokoh masuk di partainya seperti Pak Amen Rais juga ditawari untuk bergabung di partai Masyumi padahal Pak Amen Rais saat ini sedang membangun partai baru yaitu partai umat ini diminta masuk atau bergabung di partai Masyumi tetapi jawaban yang cukup cerdas dari Pak Amen mengatakan dia bersedia masuk atau bergabung dengan partai Masyumi jika partai umat ini tidak berkembang dengan signifikan dan lebih besar daripada partai Masyumi tetapi sebaliknya jika partai Masyumi ini suaranya kecil dan banyak suara di partai umat dia juga minta partai Masyumi gabung atau join us gabung kepada kami partai umat itu teman-teman terkait partai Masyumi cukup menarik semakin banyak saingan semakin baik jadi kompetitornya semakin banyak di pemilu di 2024 mendatang karena ada pendatang partai baru dan silahkan masyarakat untuk memilih partai mana yang ia sukai karena semakin banyak pilihan juga semakin baik itu teman-teman yang bisa kita bahas sehari ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman sangat bermanfaat untuk yang lain dan terakhir jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax